The Joker, seorang psikopat anarkis, nihilis, dan kriminal mastermind. Dia menganggap dirinya sendiri sebagai agent of chaos yang naik ketampung kekosaan di dunia kriminal dengan membuat Gotham City kacau. Di film, dia hampir membuat Batman melanggar prinsipnya sendiri, dan membuatnya hampir melewati batas antara pahlawan dan penjahat yang main hakim sendiri. The Joker adalah simbol dari perwujudan dari kekacauan itu sendiri. Dia adalah agent of chaos. Tapi, kita tidak terlalu mengerti dengan Joker. Kita tahu dia villain dari Batman dan ingin membuat kekacauan di Gotham. Tapi, kenapa? Apa motivasinya? Dan apa filosofinya? The Joker adalah antagonis utama dari film The Dark Knight yang dirilis pada tahun 2008. Film ini adalah film kedua dari The Dark Knight Trilogy karyat Christopher Nolan. Joker adalah perwujudan dari radical nihilism, kegilaan, anarki, dan kekacauan. Dia memandang dirinya sendiri bukan sebagai orang yang jahat, baik ataupun netral. Tapi, dia menganggap bahwa dirinya memiliki level yang lebih tinggi daripada orang lain. The Joker percaya bahwa kekacauan dan keegoisan yang tidak memiliki arti adalah sifat dasar dari semua orang. Dan, dia berusaha untuk membuat semua orang setuju dengan teori itu. Sepanjang film, kita melihat dia berusaha untuk membuktikan argumennya. Joker memiliki dua masa lalu yang berbeda. Pertama kali kita mendengarnya ketika dia berbicara dengan Gumbel. Dia berkata bahwa dia memiliki masa anak-anak yang penuh dengan kekerasan dari ayahnya. Dia melihat ayahnya yang pemabuk berkelahi dengan ibunya yang memegang pisau. Dan, ayahnya membunuh ibunya di depannya sendiri sambil tertawa. Dan, membuat luka kepada muka Joker. Dan, cerita lain ketika dia berbicara dengan Rachel. Dia berkata bahwa dia memotong mukanya sendiri ketika istrinya memiliki luka di mukanya. Karena, terlilip hutang. Dia bercerita bahwa istrinya justru tidak tahan melihat muka dari Joker dan pergi meninggalkannya. Kita tidak pernah tahu cerita mana yang benar dan mana yang dibuat-buat. Bisa saja keduanya benar dan bisa saja keduanya hanyalah karangan. Kita tidak pernah tahu apakah dia hanya ingin membuat orang-orang bingung. Atau mungkin dia bingung sendiri bagaimana masa lalunya sendiri. Atau mungkin dia memang sengaja ingin memotong mukanya sendiri. Karena memang ingin melihat dirinya sendiri tersenyum. Dia ingin menertawakan kenihilan dari keberadaan dan realitas yang ada. Yang jelas, dapat kita lihat bahwa dia mungkin saja memiliki masa lalu yang mengerikan. Dia mungkin saja menderita kesulitan demi kesulitan dalam hidup. Yang membuat arti dalam hidup yang dia miliki terhapuskan. Dan menghancurkan pikirannya. Dan ini yang membuatnya menjadi orang yang tidak memiliki perasaan dan bersifat sinis terhadap dunia. Dan ingin melihatnya hancur. The Joker adalah agent of chaos. Perwujudan dari kegilaan. Yang mungkin saja tidak memiliki masa lalu. Tidak memiliki hubungan dengan orang lain. Tidak memiliki sidik jari. Tidak memiliki apapun. Dia adalah orang yang tidak harus dimengerti oleh penontonnya. Yang harus kita fokuskan adalah pesan yang ingin dia sampaikan. Jokers sangat berbeda dari vilain lain dari show manapun. Dimana vilain lain mungkin hanya ingin melakukan sesuatu untuk alasan egois mereka dan menggunakan kekacauan untuk mencapai tujuannya. Tapi Joker tidak. Dia adalah simbol dari kekacauan itu sendiri. Dia ada untuk menciptakan chaos. Joker sangatlah berbahaya. Dia tidak menginginkan apa yang diinginkan manusia biasa. Dia tidak memiliki moralitas dan emosi yang dimiliki manusia biasa. Dia hanya ingin merusak persepsi orang-orang tentang apa yang baik dan yang jahat. Dia hanya ingin membuat kekacauan. Joker tidak memiliki apapun untuk dipertaruhkan. Dia tidak memiliki keluarga, hubungan, dan bahkan dia tidak membutuhkan uang. Yang ia inginkan hanyalah melihat dunia hancur. The Joker menggambarkan dirinya sebagai agent of chaos. Dia berubah menjadi orang yang sangat aktif dan bahkan terlihat gila ketika dia melihat kekacauan itu. Joker sangat percaya diri. Dia mempunyai keberanian dan sangat tidak bisa diprediksi. Dia bisa menghadapi bahaya dengan mudah. Dia maniak dan sangat kejam. Joker mengatakan bahwa dia sangat membenci orang yang perencana dan pengatur siasat. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah membuat rencana sedikitpun. Tapi kita semua tahu bahwa seluruh alur film adalah hasil dari rencananya. Dia adalah perencana dan pengatur siasat terbesar dan terbaik yang ada di sana. Ketika dia berbicara kepada Harvey bahwa dia membenci orang yang kalkulatif dan penuh rencana. Dia mengatakannya untuk memanipulasi Harvey. Dan juga memanipulasi kita, para penontonnya. Dia membuat kita menganggap bahwa semua ini adalah tindakan dari takdir. Kepribadian yang dia miliki menyatu dengan baik dengan motivasi dan filosofinya. Dia melakukan semua hal yang dia lakukan untuk membuktikan poin. Dia ada untuk kekacauan dan kekacauan itulah dirinya. Dia ingin mendistruksi tatanan yang menjaga Gotham City tetap berdiri. Dia melakukannya dengan memperlihatkan kekacauan dan melihat seberapa lemah sebenarnya tetanan yang ada. Tapi di dalam dirinya, dia sadis. Dia sangat suka melihat orang-orang sangat peduli ketika mereka kehilangan sesuatu. Dia melihat orang-orang peduli akan hal yang tidak berarti. Secara bawaan, dia tidak memiliki cinta untuk siapapun. Tapi hanya untuk dirinya sendiri. Joker jelas melakukan semua hal yang dia lakukan untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Dia jelas seorang psikopat. Dia menggunakan orang-orang lemah dalam permainannya. Dia bahkan mengaku sendiri kepada Batman bahwa semua ini adalah permainannya ketika dia menangkap Rachel dan Harvey. Joker sangat suka menyakiti orang lain dengan menghilangkan semua hal yang menurut mereka berarti dalam kehidupan mereka. Yang menarik dari Joker adalah, dia tidak suka mendengar dirinya dipanggil aneh dan gila. Kita tidak terlalu tahu mengapa. Tapi kita bisa berasumsi bahwa dia memang merasa dirinya normal dan semua orang hanyalah berada di belakang. Seperti yang dia katakan, dia merasa bahwa dia hanya berada di depan kurva. Levelnya berada di atas orang lain. Menurut Joker, moralitas dan struktur sosial yang ada dibangun dengan ide dan konsep yang rapuh dan lemah. Dia percaya bahwa satu tekanan dapat menghancurkan semuanya. Semua orang dapat meninggalkan semua itu. Joker ingin membuktikan bahwa tatanan yang ada hanyalah imajineri. Tidak nyata. Dia ingin membuat ulang dunia dengan penuh kekacauan. Dimana semua hal diserahkan kepada keinginan masing-masing setiap individu. Dan membuat tiap orang dapat menjalani kehidupannya yang menyenangkan. Dia ingin mengembalikan dunia kepada asal mulanya. Kepada sifat alaminya. Membentuk masyarakat dengan kekacauan utama. Batman ingin menegakkan hukum-hukum itu dan menghukum para penjahat sebagai cara untuk menghentikan semua kejahatan. Dan dia juga ingin membebaskan dirinya. Sedangkan Joker ingin mengungkapkan seberapa lemah dan absurdnya kemanusiaan sebenarnya. Dia ingin membuktikan bahwa mereka hanya sebaik sebatas yang diinginkan oleh sistem yang mereka ciptakan sendiri. Joker percaya bahwa orang-orang secara natural sangat kejam dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan yang dibutuhkan hanyalah sedikit tekanan untuk mengubah mereka kembali ke sifat natural mereka. Joker ingin membuktikan bahwa orang terbaik pun bisa berubah menjadi monster seperti dirinya. Dengan hanya mengalami satu hari yang buruk. Mereka bisa berubah ketika mengalami satu hal yang buruk. Joker ingin membuktikan bahwa manusia beradab bisa saja menjadi monster. Dengan skenario kapal di akhir film. Dia ingin membuktikan bahwa dengan sedikit tekanan dan rasa panik. Manusia bisa menunjukkan sifat alami mereka. Mereka bisa meledakkan satu sama lain. Joker tidak bisa dipisahkan dari Batman. Untuk mengerti salah satu dari mereka kita haruslah mengerti yang lainnya. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Rivalitas Yin dan Yang. Batman melengkapi Joker. Dia berkata bahwa dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan tanpanya. Dia sangat ingin membuktikan kepada Batman bahwa dia salah. Bahwa dunia yang sangat dia idolakan berbasis terhadap hal yang salah. Joker melihat Batman bukan sebagai lawan yang harus dibunuh atau disingkirkan untuk mencapai tujuan akhirnya. Dia ingin bermain dengannya. Mancurkan identitas dan apa yang dia rasa adalah hal yang berarti di atas dunia. Dia ingin membuktikan poinnya terhadap Batman. Prinsip paling utama yang dipegang Batman adalah untuk tidak membunuh siapapun untuk mencapai tujuannya. Dan Joker sadar akan hal ini dan menggunakannya sebagai kelemahan dari Batman. Bahkan dia pernah mencoba untuk membuat Batman untuk membunuhnya. Yang bisa saja membuat banyak nyawa orang terselamatkan karena itu. Tapi Batman tidak bisa melakukannya. Dia tidak mau melanggar aturannya sendiri. Dan ini membuat kekuatan yang dia miliki menjadi kelemahannya. Sepanjang film, The Joker memaksa Batman ke dalam pilihan yang mengungkapkan siapa dan apa yang dia pedulikan. Di saat dia diberikan tekanan. Batman dipaksa untuk menghadapi dirinya yang sebenarnya. Mereka berdua memiliki visi masing-masing untuk kota Gotham yang mereka inginkan. Batman berjuang demi harapan. Harapan di mana kota Gotham bebas dari kejahatan dan korupsi. Kota dengan hukum dan ketertiban. Dan Joker, dia ingin menghancurkan segala tetanan yang ada. Membuat semuanya menjadi kacau. Joker sangat mengerti emosi dan jiwa manusia. Yang membuatnya mampu memanipulasi orang-orang dengan muda. Dia tahu persis apa yang harus dikatakan untuk mengendalikan orang lain. Dia berkata bahwa hanya dibutuhkan satu hari buruk untuk membuat orang-orang menjadi gila sepertinya. Joker menyiksa Batman dengan membuatnya melanggar prinsipnya sendiri. Memaksanya untuk membuka topeng yang dia miliki. Dan juga membuatnya untuk mengambil nyawa orang lain. Bagaimana responmu ketika kehidupan menghancurkan apa yang menurutmu berarti? Batman merespon dengan berubah menjadi vigilante dan memberikan pengadilan terhadap para kriminal. Tapi Joker, dia berubah menjadi seseorang yang tidak memiliki nilai apapun. Dan merubahnya menjadi penuh dengan kekerasan. Menurutnya, moralitas tidaklah ada. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Dia tidak pernah merasakan bahwa yang dia lakukan itu baik atau buruk. Dia tidak pernah merasa bahwa dirinya itu hero atau villain. Dia percaya bahwa dia adalah orang yang berada di atas kurva. Yang lebih di depan dari kebanyakan orang. Ketika kita merasakan keabsurdan dari realitas. Dan melihat kenihilan dari keberadaan. Kita akan dipaksa untuk menciptakan arti dari semua ini bagi diri kita sendiri. Batman memutuskan untuk membangun sebuah bentuk moralitas dan berubah menjadi seorang vigilante. Tapi Joker, dia membuang semua moralitas yang ada dan pergi membuktikan kepercayaannya terhadap dunia luar. Joker adalah nihilis aktif. Dia tidak memiliki apapun. Tidak ada teman, hubungan, bahkan sidik jari. Tidak ada hal logis yang dia inginkan. Dia tidak memiliki sesuatu untuk dinegosiasikan. Yang diinginkan hanyalah melihat dunia hancur. Dari scene pertama kali kita melihatnya. Kita sadar bahwa Joker adalah seorang strategis yang jenius. Dia dengan tenang menyusun dan meneksekusi strateginya dengan sangat detail. Dan dia berhasil. Setiap langkah yang dia lakukan mulai dari scene ini. Sampai film berakhir direncanakan dengan sangat mendetail. Batman yang terkenal mempunyai kepintaran yang sangat tinggi pun. Selalu berada selangkah di belakangnya. Sama dengan kita para audiens. Joker memulai aksinya dengan merampok bank mafia. Dia melakukan ini untuk mendapatkan sumber daya. Dan juga mendapatkan perhatian dari struktur kejahatan yang terorganisir di Gotham. Sambil membuktikan seberapa rentan mereka. Joker kemudian mendatangi mereka dengan memberitahu masalah terbesar mereka. Yaitu Batman. Dan memberikan tawaran akan membunuh Batman. Dan sebagai gantinya, dia mendapatkan setengah aset mereka. Dan Gumbel tidak menerima proposal itu. Dan justru ingin membunuh Joker. Joker dengan mudah membunuhnya di pertemuan mereka selanjutnya. Dan dengan Batman yang menangkap Lau, Moroni, dan Chajun tidak punya pilihan lain selain menerima Joker. Ini memberikan Joker sumber daya yang lebih dan juga izin bebas di dunia kriminal. Joker berencana untuk membuat pemerintahan dan penduduk untuk mengalami rasa takut dengan mengintimidasi mereka. Joker membuat teror terhadap mereka. Joker membunuh copycat Batman untuk membuat penduduk ketakutan dan membuat mereka melawan Batman. Membuat mereka berpikir bahwa Batman adalah penyebab semua kematian yang dialami orang-orang tidak bersalah. Joker menciptakan kekacauan demi kekacauan. Dan membuat rakyat Gotham mempertanyakan dan sampai nantinya melawan Batman. Dia membuat kode moral Batman menjadi kelemahannya sendiri. Joker tahu bahwa Batman tidak akan pernah membunuh meskipun itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Joker membuat Batman mempertanyakan diri sendiri. Apakah prinsip dan aturan moral yang dia pegang selama ini memang dia butuhkan? Apakah itu memang sepenting yang dia percayai? Sepanjang semua ini, tekanan pada Batman terus meningkat karena orang-orang tak bersalah terus menerus terbunuh. Membuat rakyat Gotham berbalik melawan Batman. Sampai tekanan ini jadi terlalu besar dan karakter Batman yang sebenarnya terungkap. Batman memutuskan untuk menyerahkan dirinya. Dan kemudian, dia berhenti untuk melakukannya ketika Harvey Dent mengaku sebagai Batman dan menggantikannya. Setelah ini, Joker tertangkap. Kita tidak pernah tahu apakah dia memang ingin ditangkap atau tidak. Tapi dia jelas merencanakan bagaimana dia akan keluar dari penjara itu. Tapi, kemungkinan besar bisa saja dia ingin dirinya sendiri tertangkap di penjara itu untuk bisa bicara dengan Batman secara langsung. Ketika mereka bertemu, Batman mencoba mendominasi Joker dengan menggunakan kekerasan. Tapi Joker bukanlah kriminal biasa yang bisa diintimidasi dengan kekerasan fisik. Joker membuktikan bahwa keunggulan fisik yang dimiliki Batman hanyalah kelemahan jika berhadapan dengannya. Sekali lagi, membuat kekuatan yang dia miliki menjadi kelemahannya. Di awal percakapan, Joker mencoba mengguncangkan moralitas Batman dengan membuatnya merasa bersalah dan mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukan Joker. Joker kemudian menangkap Rachel dan Harvey. Joker tahu bahwa Harvey dan Batman memiliki rasa terhadap Rachel. Dan dengan membunuhnya, dia bisa membuat keduanya hancur. Joker sangat pandai dalam menyerang kelemahan terbesar Batman. Joker mampu membuat Batman merasa tak memiliki kekuatan. Joker sekali lagi mengungkapkan identitas asli dari Batman. Dengan memilih Rachel, Batman mengungkapkan bahwa dia masih memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada kebaikan dari Gotham. Pada tindakan selanjutnya, dia berniat untuk membuktikan poinnya. Membuktikan bahwa manusia memang buruk dari awalnya. Dan yang dibutuhkan hanyalah sedikit tekanan dan rasa panik. Dan mereka semua akan meninggalkan moral mereka. Dia mengancam akan meledakan rumah sakit dan orang-orang jadi gila ingin membunuh. Ini membuktikan bahwa Joker selama ini benar. Bahwa seseorang bisa saja berubah menjadi hewan buas ketika ada yang mengancam orang yang mereka sayangi. Tindakan selanjutnya adalah membuat dua kapal dengan satu kapal penuh dengan orang sipil dan satunya penuh dengan narapidana. Dia membuat mereka mencoba untuk meledakan kapal satu sama lain. Di sini, Joker salah. Ternyata moral manusia tidak seburuk yang dia pikirkan. Tidak ada kapal yang meledak. Tidak ada manusia yang terbunuh. Dan itu semua membuktikan bahwa dia selama ini salah. Ini tidak menghentikannya. Kalau saja dia tidak tertangkap, dia jelas akan terus mendorong orang-orang lebih keras untuk mengungkapkan kegelapan mereka sendiri. Walaupun Joker gagal di sini. Walaupun Batman memerangkan pertarungan. Tapi Joker lah yang memenangkan argumen. Harvey Dent, The White Knight yang sangat idealis. Orang terbaik dari mereka. Yang mempunyai harapan yang sangat tinggi terhadap Gotham City. Sekarang sama sekali tidak peduli dengan apa yang baik dan yang jahat. Dia berubah menjadi orang seperti Joker. Joker berhasil mencetak dua skor dengan membuat Batman menjadi musuh Gotham. Dan mengubah yang terbaik dari mereka menjadi monster. Memang para warga dan narapidana yang ada di kapal tidak jadi meledakan kapal satu sama lain. Dan Batman berhasil menghentikan polisi Gotham untuk membunuh orang yang tak bersalah. Dan dia juga berhasil menangkap Joker. Tapi Joker telah merusak simbol yang seharusnya menyembuhkan kota itu. Joker bahkan memaksa Batman untuk menerima semua tuduhan atas tindakan kriminal Harvey Dent. Batman hancur karena ini dan dia pergi mengurung dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Di sini sang hero kalah dan dia lari dari dunia menyembunyikan diri. Pada akhirnya Joker lah yang memenangkan permainan kecil mereka. Sepanjang film berangsung kita dapat melihat bahwa Joker memegang penuh janjinya. Dia selalu melakukan hal yang sudah dia katakan. Dengan mengatakan apa yang akan dia lakukan. Dia membuat orang berantisipasi. Dia membuat mereka semua panik dan gila. Karena mencoba menghindari hal yang tak terhindari dari yang ingin dia lakukan. Dia menggunakan kekuatan dari antisipasi. Membuat orang-orang bersiap-siap dan kemudian memberikan mereka punchline. Untuknya semua ini adalah komedi. Joker sangat senang melakukan hal-hal buruk dan mengerikan. Menurutnya ini lucu. Joker merasa bahwa ini candaan karena dari sudut pandangnya. Semuanya tidaklah berarti. Semuanya hanyalah komedi. Gagasan menemukan humor dalam nihilisme sebenarnya sudah ada sejak dulu. Ini merupakan survival mechanism untuk seseorang tetap bisa menjalani hidupnya. Dengan menertawakan keabsurdan dari realitas dan kenihilan arti dalam hidup. Kita bisa tetap sedikit tenang dalam menjalani hidup. Dari sifat Joker, kita dapat melihat bahwa dia menjadi orang yang sangat mengerikan. Mungkin karena masa lalu yang penuh rasa sakit yang membuatnya kehilangan arti dalam hidup. Dia marah melihat absurditas dunia dan sistem realitas yang ada. Dia merasa bahwa tidak ada di dunia ini yang berarti. Semuanya nihil. Dia melihat bahwa sistem yang ada hanya akan memberikan rasa sakit dan duka terus-menerus. Di poin ini, dunia dengan segala sistemnya tertawa melihatnya. Dan dia berpikir, kenapa tidak tertawa kembali. Yang paling mengerikan dari Joker adalah, kita tahu bahwa dia benar. Kita tahu bahwa konsep kekacauan yang dia miliki mungkin bisa berfungsi untuk memulihkan status quo yang mengerikan di Gotham. Susah untuk tidak setuju bahwa rencananya mungkin saja berhasil. Walaupun dia sangat brutal dalam pengeksekusiannya. Kita dapat melihat Harvey Dent dan Batman sudah mencoba selama bertahun-tahun dan mereka gagal. Joker mungkin mencoba untuk mengirim pesan dengan kejahatan yang dilakukan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah psikopat egois yang mencerminkan rasa sakit dan penderitaannya sendiri kembali ke masyarakat. Dalam upaya untuk memuaskan keinginan sadisnya sendiri. Meskipun dia mungkin telah menderita sampai tingkat tertentu. Itu tidak bisa menjadi alasan untuk semua kejahatan mengerikan yang dilakukan. Tapi, semengerikan apapun dia. Ketika kita melihatnya, kita dapat melihat sesuatu yang sama dengannya. Kita mungkin sering mempunyai keraguan dengan kode moral yang dimiliki orang lain. Dan kita juga pasti memiliki saat-saat dimana kita hanya ingin melihat dunia hancur. Walaupun kita tidak mungkin akan melakukan hal yang dilakukan. Tapi pemikirannya bisa sedikit-sedikit pahami. Terima kasih.